Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya M.M.Flaut kali ini kita akan melanjutkan pertanyaan Kapten Susilo bagian ketiga yaitu bagian ketiga ini adalah pertanyaan untuk Mualim 1 yang terdiri dari 38 pertanyaan ya kemarin kita sudah bahas pertanyaan Kapten Susilo bagian pertama untuk Mualim 3 dari 24 pertanyaan sekarang kemudian pertanyaan Kapten Susilo bagian kedua untuk Mualim 2 terdiri dari 40 pertanyaan sekarang bagian ketiga pertanyaan Kapten Susilo untuk Mualim 1 terdiri dari 38 pertanyaan oke ya pertanyaan ini bukan todapal tapi untuk dikerjakan di atas kapal semoga nanti teman-teman atau rekan-rekan atau sinasin saya yang jadi Mualim 1 bisa mengerjakan pertanyaan ini semoga menjadi yang terbaik oke ya kita lanjut oke pertanyaan pertama biar cepat waktunya pertanyaan pertama adalah apakah buku tamu tersedia di gengwe dan salah satu yang jaga selalu stand by di gengwe atau di pos jaga dan buku tamu tersebut diisi dengan lengkap itu ya nanti teman-teman atau senior-senior Mualim 1 dicek ya buku tamunya apakah sudah tersedia di pos jaga yang kedua apakah Mualim 1 familiar dan bisa meng-input BMS sendiri yang ketiga apakah hasil sondingan rekod balas dan got dicatat di dalam buku harian kapal itu terus lanjut pertanyaan keempat apakah Mualim 1 bisa menghidupkan mesin sekoci dan emergency fair farm lanjut pertanyaan kelima apakah Mualim 1 familiar dan bisa meng-input e-feeling sendiri oke kita lanjut pertanyaan kelima pertanyaan ke enam ya pertanyaan keenam kita lewatin kita lanjut pertanyaan ke tujuh apakah semua greasing point tidak tertutup dengan cat gitu ya lanjut pertanyaan ke lapan apakah buku defect record book sudah dibuat dan diisi oke kita lanjut pertanyaan ke sembilan apakah tangga pandu dalam kondisi baik pertanyaan ke sepuluh apakah snapback zone telah dibuat oke lanjut pertanyaan sebelas apakah laporan kerusakan kapal telah dibuat jadi laporan kerusakan kapal telah dibuat kalau di perusahaan saya itu formnya adalah E3 jadi sesuai dengan SMK perusahaan masing-masing terus lanjut pertanyaan ke dua belas apakah semua plower ulir buka tutupnya tidak dicat oke lanjut apakah sondingan record book untuk balas dan got dibuat dan di update setiap harinya kita lanjut pertanyaan empat belas apakah stability bulket sudah diafruk dari kelas dan tanggal berapa oke kita lanjut pertanyaan ke lima belas apakah kargo skoring manual sudah diafruk dari kelas dan tanggal berapa pertanyaan ke enam belas apakah fire control plane sudah diafruk dari kelas dan tanggal berapa kita lanjut pertanyaan ke tujuh belas apakah kamar kadet bersih dan rapi jadi mau alim satu kamar kadet harus dicek kadang-kadang kadet kan kamarnya perantakan jadi harus dicek terus lanjut ke 18 berapa jumlah fire lead buritan yang tidak bisa berputar dan apakah record maintainernya sudah dibuat rutin setiap bulan jadi kita lanjut pertanyaan ke sembilan belas apakah mualim satu bisa mendemonstrasikan efif dan start sesuai dengan prosedur kita lanjut pertanyaan dua puluh apakah drop mark kondisinya catnya baik pertanyaan dua satu apakah area kompas deck terawat dan tercat dengan baik kita lanjut pertanyaan dua dua apakah semua thin heat semua balas tangki air tawar sudah ditandai dengan nama pertanyaan dua tiga apakah semua blower ditandai dengan nama dan ditandai dengan open suit kita lanjut ke pertanyaan dua empat apakah semua pipa sonding ada tutup yang ada ulirnya kita lanjut pertanyaan dua lima berapa klit ponton yang baik dan berapa yang rusak serta kurang berapa dan apakah record maintainernya dibuat setiap bulannya oke kita lanjut pertanyaan ke dua enam apakah semua store-store selalu bersih terawat dan bebas dari genangan minyak ini harus dirawat dengan bersih ya store-store terus lanjut pertanyaan dua tujuh apakah semua pintu kedap sudah ditandai dengan open suit water take door ya terus pertanyaan ke dua delapan apakah weekly maintenance rutin dikirim setiap hari jadi maintenance rutin ya weekly harus dibikin terus lanjut pertanyaan dua sembilan apakah Peter N sudah ditandai dengan tulisan Peter N dan ditandai dengan open suit pertanyaan tiga puluh apakah lantai bawah wing haluan dan bulitan selalu bersih dan bebas dari minyak pertanyaan tiga puluh satu apakah pipa pemadam sudah dicat warna merah dan dibuat tulisan Fairlane lanjut pertanyaan tiga dua apakah pipa kapel sudah dicat warna abu-abu dan ditulis namanya pertanyaan tiga tiga kapan terakhir ganti wire gangway kanan dan kiri apakah sudah ditulis tanggal pergantian wirenya pertanyaan tiga empat apakah kondisi wire Lebrang terawat dengan baik dan dipungkus dengan terbal pada span groupnya pertanyaan tiga lima apakah jaga anjungan kapel berlayar dibuat setiap bulannya dan ditempel di anjungan apakah ini apakah jaga anjungan maksudnya adalah apakah daftar ya daftar jaga anjungan apakah daftar jaga anjungan dibuat untuk satu bulan ya terus selanjut pertanyaan tiga enam pengambilan posisi kapal setiap jamnya apakah hanya menggunakan GPS kalau tidak menggunakan GPS dengan metode apa saja pertanyaan tiga tujuh apakah semua greasing point sudah dicat dengan warna kuning pertanyaan tiga lapan siapa safety officer di atas kapal sesuai dengan SMK itu ya itu pertanyaan untuk mu'alim satu terdiri dari tiga puluh delapan pertanyaan dari tiga puluh delapan pertanyaan ini semuanya adalah pekerjaan ya jadi pekerjaan jadi harus dikerjakan bagi mu'alim satu atau teman-teman atau rekan-rekan atau senior yang jadi seni-seni saya sedang jadi mu'alim satu harus dikerjakan ya akan tinggal perintah posun kan posun nanti sama kadet dan lain-lainnya jadi pertanyaan ini sekali lagi bukan untuk diapal cuma untuk dikerjakan semoga bermanfaat semoga kapalnya bersih intinya jadi mu'alim satu kan menurut saya itu bersih orangnya bersih kapalnya ikut juga bersih kalau orangnya rapi pasti kapalnya juga juga rapi terus ditambah dengan yang penting punya teori punya logika yang jalan terus punya jiwa kepimpinan insyaallah kapalnya akan aman besok kita lanjut pertanyaan kapten sesilo bagian keempat yaitu untuk pertanyaannya untuk ditunjukkan kepada Nahoda semoga video ini bermanfaat saya cuma menyampaikan pertanyaan ini semoga pertanyaan ini berguna dan bermanfaat bagi pelaut-pelaut Indonesia khususnya untuk mu'alim satu dan program Fira mu'alim tiga maupun mu'alim dua nantikan juga jadi mu'alim satu semoga pertanyaan ini bisa membantu kalian untuk dalam bekerja sekali lagi saya tidak memberikan penjelasan saya yakin karena ini pertanyaan untuk mu'alim satu saya yakin sekali sudah mengerti dan paham semua dari pertanyaan tersebut terima kasih telah menyaksikan video saya ini semoga bermanfaat sampai ketemu lagi video berikutnya yaitu pertanyaan kapten sesilo bagian keempat untuk Nahoda dari saya sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati